Pemintaan yang bergerak di industri produk makanan pertanian PT. Charon Pogpan Indonesia TBK atau CEPIN mengekspor produk olahan unggas sebanyak 6 kontainer. Kegiatan ekspor ini merupakan ekspor perdana ke Qatar dan ekspor lanjutan ke Jepang dan Republik Demokratik Timor Leste. Lebih rinci kegiatan ekspor yang dilakukan PT. Charon Pogpan Indonesia TBK dengan mengirimkan produk makanan olahan berbasis daging ayam ke Qatar dan Jepang. Sementara untuk Timor Leste, CEPIN mengekspor produk makanan olahan, pakan ayam, dan day-old chicken atau DOC. Dikutip dari berbagai sumber, Komisaris Independen PT. Charon Pogpan Indonesia TBK, Suparwan mengatakan CEPIN berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan ekspor baik ke negara yang selama ini sudah menjadi tujuan ekspor serta mengekspor ke negara-negara baru lainnya. Langkah CEPIN untuk melakukan ekspor ini diawali pada tahun 2017. Ketika itu, CEPIN melakukan mengekspor satu kontainer ke Papua, Nugini. Jumlah ini terus berkembang hingga sepanjang tahun 2018 hingga 2020. CEPIN telah mengekspor sebanyak 72.000 kg produk olahan ke Jepang dan 36.906 kg produk olahan ke Papua, Nugini. Kedepan, CEPIN akan terus memperluas pasar ekspor dan tahun ini CEPIN berharap dapat mengekspor produknya ke Singapura, Korea, dan Arab Saudi. Berbagai sumber IDX Channel.